tau gak kenapa cancel? iya karena ada mas Mahat mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam iya kan saya udah bilang bawa mas, saya gak ikut ya iya sudah terlambat, bahwa saya ini angkat, kalau biar mau gimana saya kan juga ada tanggung jawab pentingnya beginilah, masalah terenoknya bagus, kamu selesaikan kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, apa yang kau pergi tuntut orang? orang yang sudah bantu orang lain, maupun landasan pemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut pertama, ikutan baik harus datang dari dirimu kita sendiri kalau saya sih banyak tamat ya, terserah saya tidak panas-panas amat, saya kalau panas saya datang disini mau pukul orang saya datang disini mau dipukul, jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya panas kalau begitu saya pulang buntut kisruhnya donasi Agus Salim dan Novi Pratiwi hingga terjadi konflik antara pengacara Farhad Abbas dan Deni Sumargo yang belakangan menjadi sorotan publik setelah sebelumnya terjadi saling tantang yang berujung pada ancaman fisik tak gentar dengan tantangan Farhad sebagai sosok lelaki jantel Deni Sumargo lantas datangnya langsung rumah Farhad Abbas untuk menepati janjinya konflik ini dimulai setelah pernyataan Deni Sumargo yang dianggap menyinggung Farhad Abbas yang kemudian mengancam akan menghajarnya tidak tinggal diam Deni Sumargo merespon tantangan tersebut dengan mengajak Farhad untuk bertatap muka langsung ketika Densu tiba di rumah Farhad Abbas suasana sempat tegang ketika ia terlibat adu mulut dengan penjaga rumah yang tidak mengizinkan media untuk meliput pertemuan tersebut dalam pertemuan tertutup itu Densu dan Farhad kembali memanas adu mulut lantas apa saja kira-kira yang dibahas oleh Densu dan Farhad Abbas dalam pertemuan tertutup itu dalam kesempatan yang tidak berlangsung lama karena permasalahan ini buntut dari kisruhnya donasi antara Agus Salim dan Novi Deni Sumargo lantas menegaskan kepada Farhad Abbas agar tidak semena-mena menutup orang yang telah berusaha membantu dan berbuat baik terhadap Agus pasalnya pertikaian Agus dan Novi terkait donasi itu sebenarnya sudah clear saat di podcast Deni Sumargo namun hal ini kembali memanas saat kemunculan Farhad Abbas laku pihak ketiga dari Agus dalam kasus ini Densu mengatakan tidak membela siapapun namun pihaknya geram karena adanya Farhad justru membuat situasi ini semakin melebar luas hingga ke jalur hukum ya dengan tegas katakan kepada Farhad sebagai pengacara harusnya membela kebenaran dan mencari solusi yang tidak merugikan satu sama lain bagaimana agar Novi dan Agus memilih untuk saling berdamai bukan justru melaporkan orang yang telah berbuat baik terhadap Agus kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari pepaksanya kamu datang ikut campur di dalam dan saya pun tidak ganggu orang-orangmu betul? saya ada kan? tapi tidak ada yang ikut campur kita mau membela tarang dulu membela atau tidak itu tercampur kalau dalam bahasa Indonesia ya sekarang dia dikeroyok orang tenang dulu saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ? tidak kan? tidak ada saya ada intervensi tidak kamu hanya pada saat kita janjian mediasi ternyata klien saya juga itu si Icang itu iya terus kedua Novi juga mas dia ini kayak ngedien aku prank kita gitu orang udah panggil tau gak kenapa cancel? kalau karena ada mas Fahad mau coba masuk lagi ke dalam mau ikutan segala macam kan saya udah bilang bahwa mas saya gak ikut ya iya sudah terlambat bahwa saya ini yang ngantur biar bagaimana saya kan juga ada tanggung jawab pentingnya beginilah masalah antara Novi yang bagus kamu selesaikan kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu ngapain kau pergi tuntut orang? orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan cari perdamaian bukan pergi tuntut kalau persoalan ya gini mas bukannya kita gitu kan memang di tiket baik mobil itu gak ada kejualan terserah tiket baik atau tidak pertama tiket baik harus datang dari diri kita sendiri kalau saya sih berhakaman ya terserah ketika mas Nini bilang mediasi saya mau mediasi betul tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana mas Fahad mau selesai kan iya sekarang juga salahnya dimana kan kita kan kecuali saya udah nyetiasa sama Agus sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura ke Malaysia walaupun dan itu di sana teman-teman sudah menyiapkan gak ada masalah iya cuma kan ini kan jadi panjang jadi segala macam iya kan tak hanya itu saja kedatangan dirinya ke rumah Farhat yang secara langsung memberikan kesempatan terhadap Farhat untuk dihajar alih-alih menghajarnya Farhat malah ketakutan dan berusaha membalikan kalimat hajar bukan berarti memukul selain itu Farhat pun rupanya mempermasalahkan soal komentar Densu dinilai menghina dirinya Farhat Abbas justru dibuat malu dan mendapat kuliah gratis dari Densu sehingga tidak mampu mengetemprestasikan setiap kalimat yang dikatakan seperti halnya dalam komentar tetapi tujuannya semua saya lihat saya tidak panas-panas amat Pak saya kalau panas saya datang disini saya kalau panas saya datang disini mau pukul orang saya datang disini mau dipukul segala nggak siapa juga mau pukul kawin jangan diulang-ulang sudah mau ya bagaimana kita kena dihajar ya kawin sudah mau pukul nanti sampai mau pukul tunggu dulu jadi saya mau luruskan jadi mau dihajar atau tidak saya parah kalau saya itu punya LP saya namanya saya hajar mobil sepuluh hajar hajar itu hukum jamin rakyat jadi kalau kita bilang hajar PKI pukul pukul tertinya pembela kaum lemah saya nggak kepikiran mengukul orang aja buka itu nggak betul saya udah jelasin kalau begitu saya pulang ih coba kawin salam dong ya nggak perlu salah sudah kawin nggak usah ngapain salam salam kawin bos begini begini saya datang mau dihajar jadi kan kalau tidak jadi dihajar saya kan jangan orang pengacara kita nggak mungkin kita mau mengayai manusia saya tidak akan tuntut saya nggak mungkin jangan mas ini saksi kamera saya tidak tuntut kau udah ya nggak bisa juga lah nggak bisa kalau tidak mungkin itu kan udah kalau begitu saya pulang ya saya izin mohon maaf saya ganggu malah masa kematangannya Pak Denny gitu kan oke saya ribet panci pak begini 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 dengar dulu baik-baik saya per hari ini saya sudah anggap tai itu apa eh terserat importasimu gimana kalau saya tuntut mas mengatakan saya tai nggak masalah saya dari kemarin ada masalah nggak oh kamu ngata-ngatain saya saya ada tuntut kamu nggak ada kan saya harusnya ngatain apa lah kamu ngatain saya di ini di tai gitu segala macam oh udah kalimat itu saya balikan gitu kan kalau namanya tapi saya nggak bilang Denny sumar lo iya itu kan bahasa hukumu aja biar gue nggak bisa pasalin lo perilaku orang ini memang suka ngomong tai anjing gitu ya coba aja berani terang-terangan lo ngomong saya ya berani dia menghina saya ya eh Denny lo ngomong kasar gue hajar lo kalau berani ngomong saya ya namun siapa saya nggak takut kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klanifikasi karena memang hajar hajar tuh hukum diamin rakyat udah itu aja terus yang berikutnya jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya bertiap pada salah satu pihak ya ya karena